Kondisi ruas Jalan Jambi Muara Bulian di kawasan mendalo tepatnya sekitaran kampus Universitas Jambi dan UIN Jambi kian memprihatinkan. Setiap hari jalan lintas Sumatera tersebut tidak ada kata lengang, selalu dihiasi dengan kemacetan. Kemacetan semakin parah saat jam berangkat atau pulang kerja, maupun di malam hari. Jalanan yang sempit dan tingginya volume kendaraan merupakan penyebab kemacetan. PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi Arvan mengatakan pemerintah Provinsi Jambi tengah membahas persoalan jalan di kawasan mendalo. Namun Pemprov tidak bisa berbuat banyak sebab ruas jalan ini merupakan jalan nasional. Jalan tersebut rencananya akan dilebarkan dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp25 miliar di tahun 2018 mendata. Direncanakan jalan tersebut dicorbeton dengan lebar 6 meter. Namun proses pembebasan lahan milik warga masih menjadi kendala. Itu tuh jangka waktu untuk 5-10 ke tahun depan yang idealnya jalan gimana. Tetapi untuk sementara tahun 2018 sudah disiapkan dana APBN untuk pelebaran 2 meter kiri. Mudah-mudahan dengan begitu setidaknya mengaktifisipasi kemacetan sudah ada. Untuk angkanya belum tau ya? Angkanya? Kalau udah salah Rp25 miliar itu? Rp25 miliar. Tepannya atas per arahan dari Pak Gubernur bahwa kita provinsi sudah di ABT ini membiayai dana untuk penaksiran harga itu. Konsultan KJPB. Dari sana nanti berapa? Kalau kita untuk membesarkan, untuk rencana sampai 5 atau 10 tahun mendatang, berapa tanah yang terpakai, berapa biaya ganti rugi tanah di sini.